P.J. Gubernur Safrizal menyambut baik pembukaan kembali penerbangan dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang oleh salah satu maskapai swasta usai sempat terhenti beberapa waktu lalu. Penerbangan langsung ini menjawab harapan masyarakat yang meminta penambahan jumlah maskapai yang melayani transportasi udara sehingga terjadi persaingan yang diharapkan mampu menekan harga tiket. Dengan dibuka kembali rute penerbangan ini, Safrizal juga mengharapkan mobilitas orang, barang dan jasa ke dan dari Bangka Belitung semakin lancar sehingga berdampak meningkatnya perekonomian di Babel. Ini juga akan berimbas terhadap pengendalian inflasi karena transportasi udara termasuk ke dalam lima besar penyumbang inflasi di Bangka Belitung. Ini adalah full fair ya, ada bisnisnya sehingga cocok untuk wisata dan pebisnis yang datang ke Bangka dan Belitung. Kita sampaikan terima kasih dan tentu kita juga masih ada permohonan yang lain, ya misalnya membuka penerbangan dari Batam ke Pangkal Pinang, juga dari Bali Denpasar ke Belitung. Memang ada penambahan lagi, ini Alhamdulillah Batik Air sudah mendahului untuk terbang kembali, nah target penumpang kita memang di tahun ini ada kenaikan dari tahun 2023 kemarin, di angka sekitar 1,4-1,5 lah mudah-mudahan gitu. Penerbangan kita menjadi 32, ya datang dan pergi ya. Safrizal mengajak maskapai lain untuk membuka rute penerbangan langsung ke Bangka Belitung. Saat ini yang sudah terkonfirmasi, beberapa maskapai yang dalam waktu dekat akan membuka rute penerbangan Pangkal Pinang, Batam.